Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maksudnya yang nge-goda siapa? Eka. Emangnya kenapa Tiara? Kok lo nggak apa-apa saja? Maksudnya lo nggak terima apa gimana nih? Maksudnya apa? Maksudnya ya nggak apa-apa. Aku baru tahu saja sih. Tiara justru bersikap aneh waktu kita bilang kita punya penggoda. Dia bilang, kok ada penggodanya? Nggak tahu maksud Tiara apa ya? Kok jadi dia yang kayaknya sewar? Oke, yaudah sekarang kita turun aja sebelum Eka datang ke sini menemui penggoda kita. Ceritanya selama beberapa hari kemarin, penggoda kita yang namanya Via sudah menghubungi Eka. Eka memancing Eka lewat WhatsApp. Dan Eka pun terpancing setelah Eka melihat fotonya cantik sekali di WhatsApp. Dan sepertinya dia seperti apa ke kamu? Nah, dengerin nih Eka, eh, Eva. Kayaknya dia itu kayak suka juga ya sama aku. Oh. Dari mana lo bisa bilang dia suka? Di chat pun dia selalu ingetin aku makan. Oh, wajar ya. Biasa ya kayak gitu ya. Masih nggak percaya karena aku nggak lihat dengan mata kepala aku sendiri. Oke. Tapi kok kenapa mata lo berair begini? Ya, gimana sih? Makanya aku kan penasaran. Berarti lo mulai ragu-ragu dong ngecongkul lo. Jadi nih sana masih percaya apa nggak nih? Antara percaya yang nggak percaya, gimana sih? Kok tiba-tiba ada cewek kayak gini, digoda? Kok tiba-tiba dia cuma ada WA dengan foto nggak? Dan dia mau? Iya. Sebentar, kayaknya ada ngecongkul. Siapa tuh? Eka. Oh, apa? Oh, apa? Oh, apa? Oh, apa? Iya, Kak. Aku udah dikecanggungan. Lepas kembali lagi ngecongkul. Iya, ngecongkul. Aku tunggu-tunggu kamu ya. Oh, apa? Udah datang. Berapa menit lagi? Oh, 3 sama 4 menit ya? Oke, oke. Oke, oke. Berarti kita... Jadi di kuping lo udah ada earpiece ya? Nanti akan terhubung dengan gue. Tunggu perintah gue. Apa-apa gue lo nanya apa aja? Jangan sampai ketahuan, jangan lo pegang-pegang kuping. Kita akan pantau dari bawah ya. Oke, yuk. Oke. Oke, kita udah terhubung sama penggoda kita, Viya. Oke. Viya, Viya, kalau misalnya lo denger, anggukin pala lo ya. Oke. Angkat tangan. Angkat tangan lo. Halo? Yaudah, kamu naik lagi ya. Aku udah di atas kok. Baik. Hai, Eka. Ya, Eka. Kamu ngecatik aslinya ya, daripada di foto ya. Wah, Riz? Iya. Bisa aja kamu ujinya. Ternyata kamu dewasa banget ya. Dewasa? Iya. Kau dewasa? Dari cara kamu muri, dari cara kamu penampilan juga. Tapi kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya kamu, aku sering lihat kamu deh kayaknya. Oh iya, di mana? Kamu sering hadir di mimpi aku. Oh iya, kamu bisa aja. Aku udah pesan minuman loh buat kamu. Oh iya, aku udah pesan minuman buat kamu. Oke. Minuman cinta. Aduh, maksudnya. Apa sih pake cinta-cinta ancah? Aku udah udah. Aku udah udah, tapi kayak gil banget kali. Tentang kita tuh tes. Lu nangis atau gak apa? Lu nangis berarti lu juga. Iya, gimana dong? Enggak, maksudnya dilimpinnya gitu banget juga kali. Iya. Gue masih pacahin sama ini. Nah ini tuh biar lu buktiin dia itu setia sama lo atau enggak. Oke oke, kita tanya lagi. Ngomong-ngomong kamu gak ada yang marah kalau kamu kesini. Ngomong-ngomong kamu gak ada yang marah kesini. Makasih. Oke, maaf. Kayak apa namanya? Ngomong-ngomong kamu gak ada yang marah kamu datang kesini. Siapa yang marah? Ya, kali pacar kamu atau siapa gitu. Pacar ya? Iya. Soal pacar sih, aku belum biar pacar. Belum biar pacar. Terus, aku dia gak apa-apa coba. Dia malang banget. Oke, sekarang kita coba tes cowoknya. Eh, andai kata aku udah punya anak, kamu masih mau sama aku atau enggak? Andai kata aku udah punya anak, kamu masih mau gak sama aku? Anak? Iya. Yang pasti anaknya itu ada hubungan kamu dengan aku dong. Iyih, bukan gitu aku serius nanyainya. Misalnya, ini misalnya. Misalnya, kan misalnya. Iya mau lah. Apa sih yang gak buat kamu? Apa aja, ibaratnya aku terjun dari gedung ini juga aku mau kok. Oh, bisa banget coba terjun sekarang. Wah, parah banget. Serius, kamu udah punya pacar atau belum? Serius, kamu gak punya pacar? Enggak mungkin, aku gak percaya. Sori, tapi kalau boleh jujur-jujur nih ya. Jujur lah, harus jujur. Sebenarnya aku punya. Oh, dia bilang udah punya. Dia bilang udah punya. Tuh. Sudah, aku pulang aja deh. Tunggu dulu dong. Aku punya, tapi... Mantan aku dulu meninggal. Astaga, luah hampir. Serius. Mungkin mantan pacarnya kali ya. Tanya, namanya siapa mantan pacar kamu yang meninggal? Sakit atau apa? Kok gak? Dulu dia percina kaya. Namanya siapa siapa kamu? Eh, mantan kamu itu maksud aku. Namanya Eva. Eva! Berarti gue. Berarti lo tuh udah dianggap mantannya. Dan lo udah meninggal. Tapi kalau menanggu sih. Mending stop aja, mending aku. Oke, oke, oke. Biarin aja dulu, biarin aja dulu. Biar kita tahu ya kan. Seberapa jauh lagi cowok lo ini. Biarin aja dulu. Oke, sekarang kamu coba telepon dia. Di reject kan? Di reject sama dia. Oke, telepon lagi. Oke, telepon lagi. Oke. Oke, kamu nanya telepon dari siapa? Kenapa gak diangkat itu, Tanya? Telepon dari siapa tuh? Ngelepon dong. Ngelepon. Kok gak diangkat? Enggak, tadi aku udah minta izin komen nyokapku. Kau pergi dulu sebentar. Takutnya penting loh. Lebih penting kamu kok, daripada nyokap aku. Ih, kamu. Tuh, bunyi lagi. Di kafe itu pun kita melihat, ternyata, Eka yang selama ini efeksi. Siapa percaya, setia, dan cowok baik-baik, katanya udah berubah, gak baik-baik lagi, ternyata dia gombaler sejati. Emang sebuah bali itu ya, emang orang kayak gitu ya. Emang tipe orang yang ambel dan... Tuh, sekarang dia ngulir kayak gitu, cuman dulu enak sempat kayak gitu. Gak tipe ini buktinya. Gak kayak gini. Oke, oke, dia ngajak pergi. Kamu ajak aku kemana? Kemana pun itu, yang penting aku ya, kamu pasti akan kembali ya. Mau bikin bahagia ini cewek. Dari situ, Eka mengajak penggoda kita, Via, untuk pergi lagi ke satu tempat. Kau gak tau mau kemana. Katanya ke tempat yang akan membahagiakan Via. Kita harus ikutin dia. Tempat apa yang digulang katanya tempat yang paling membahagiakan? Kita kan jadi berpikir aneh nih. Tempat apa ya? Selama perjalanan di dalam mobil, kita menyuruh Via untuk sebisa mungkin merekam pembicaraan dari mereka berdua. Kita tuh kemana tadi? Kita mau ke toko sepatu. Oke, sekarang kita gak tau masalahnya. Dia ini masuk ke dalam. Bisa kamera, kamera, kamera masuk satu ke dalam dong. Kamera tapi jangan apa ketahuan ya. Pura-pura ditutupin jaket aja, masuk ditutupin jaket. Satu lagi, kamera ngintai dari luar, dari luar kaca. Oke, bentar. Kita lagi ngirim kamera ke dalam. Yang jelas suara saya udah dengar. Oke, kamera masuk, kamera masuk, kamera masuk. Oh, iya. Ini lucu. Ting gitu ya. Kalau misalnya mau godain orang, emang kayak gitu tuh? Iya, tapi kan gak harus kayak gitu dong. Tau, gini banget sih cewek. Nge-goda juga gak mesti kayak gitu. Kalian dipakein sepatunya apaan sih? Kenapa jadi lo yang emosi? Gue kesel aja. Maksudnya dia kan katanya udah kumbal. Serah sih loh sama baju aku. Bagus ya. Iya. Kok kamu ngajak aku kesini sih? Iya, aku memiliki saham sebagian disini. Oh, kamu punya saham disini? Iya. Iya. Aku punya saham yang bagus disini. Iya. Hal yang bagus di sini yang apa? Apa karena kamu punya saham disini, jadi kamu ngomong kayak gitu? Justru karena aku punya saham, aku pilih yang paling bagus dong. Iya sih, benar-benar benar. Oke, oke. Sekarang lo kekasih tetepnya lo pura-pura ngeluarin dompet dari tas. Kita lihat reaksi dia gimana. Aku mau ngapain? Aku mau. Udah, 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 gak usah. Tunggu lagi di 1.200.000. Dibayarin, dibayarin. Wah, ini gak bener lagi, masuk gue. Ya, ini udah gak bener lagi. Gue gak pernah dibeliin kayak gini loh. Lo aja gak pernah dibeliin. Eva, klien kita justru bilang, selamanya dia gak pernah boros. Selamanya dia gak pernah beliin barang-barang buat Eva. Terima kasih. Dia mengajak penggoda kita via untuk pergi ke satu tempat lagi. Kita berpikir aneh dong, malem-malem, hujan-hujan, udah gelap, mau diajak kemana? Masihnya kebelak? Karena mau kemana lagi kira-kira? Aku mau kemana lagi. Aku mau belajar lagi nih kayaknya nih. Mau ngabisin duit kali ya. Padahal kan mereka juga baru kental. Oke, dia pergi ke toko handphone besar loh ini. Ngapain kira-kira dia ya?